Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan ragam kain tradisionalnya. Kalau dulu kain tradisional hanya dipakai untuk acara adat, kini kain tradisional telah bertransformasi. Ya, kain tradisional berubah menjadi rancangan yang lebih cantik dan modern. Informasi berikut sekaligus mengakhiri jumpa kita di Net 5 Pagi ini. Saya Rahma Hayuding Dian. Dan saya Arusan Jaya, terima kasih dan selamat beraktifitas. Tampilan para pragawati memang menawan. Namun siapa sangka kemolekan mereka berbalut kain-kain khas tradisional Nusantara. Cantik dan glamor kan? Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman kain Nusantara. Selain terkenal indah, kain tradisional juga kaya akan corak, motif, dan warna. Jika dahulu kain tradisional hanya dipakai untuk acara adat, kini kain tradisional mulai bertransformasi. Motif-motif etnik Nusantara dari berbagai daerah juga menunjukkan eksistensinya dalam dunia fashion tanah air. Rancangan kain batik ini contohnya. Tampil modern dalam balutan gaun pesta. Tak kalah cantik, formal dress yang berpadu dengan bawahan kain batik. Modifikasi kain kebaya juga terus berkembang. Mulai dari kesan glamor dengan taburan gemer lapayet, atau kesan simple namun tetap elegan. Dominasi rancangan tenun khas Sumatra turut menjadi sajian menarik. Sentuhan ala matador dari Spanyol ini misalnya. Tampilan kain tenun jadi lebih elegan sekaligus maskulin dan mengagumkan. Inilah rancangan kebanggaan Fomalhaut Zamel. Seorang perancang busana asal Sumatra Barat. Fomalhaut jadi salah satu dari sekian banyak perancang busana Indonesia yang terpikat untuk melestarikan kain tradisional di tren fashion tanah air. Seperti kita lihat baju matador itu khas dengan detail-detailnya dan motif-motifnya yang mencolok. Jadi dari bahan tenun tersebut saya menampilkan, menonjolkan tenun atau benang emas dari tenun Sumatra Barat tersebut. Ditambah dengan detail-detail lain seperti ada lempingan logam, ada batu, dan soroski itu untuk membuat kesan maskulin dari koleksi saya. Karena kita tahu matador itu sangat maskulin. Tapi saya mengadopsinya ke dalam koleksi busana wanita. Selama ini Fomalhaut memang konsisten dengan rancangan kain tradisional. Kain tradisional baginya punya kesempatan didesain jadi produk bernilai tinggi. Dan sudah selayaknya kekayaan edik lokal untuk kita angkat menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi. Dan selama ini kita tahu kain tenun yang ada di daerah-daerah Indonesia selama ini hanya dipakai dalam bentuk produk yang masih batasannya itu untuk acara-acara tertentu. Dengan sentuhan para desainer, bahan-bahan berbasis edik lokal itu menjadi sebuah suatu karya yang bernilai tinggi dan bisa dinikmati oleh market yang lebih luas. Berbeda dengan Fomalhaut dengan detail kain tenunnya, perancang busana asal Bali Dwi Iskandar justru mengusung konsep kasual dalam rancangan karyanya. Kenyamanan desain untuk dipakai sehari-hari jadi fokus utama. Motif kontras tegas dari Papua Nugini berbalut sentuhan etnik khas Bali ini misalnya, cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Etnik Bali itu saya ada beberapa koleksi yang saya tonjolkan di ikat pinggang, yang kalau orang Bali kan kalau pakai kebaya suka ada ikat pinggang, ya kan selendang yang di tali. Tapi jadi saya terjemahkan dengan bentuk tali atau obi, jadi ada beberapa di situ. Jadi kesan balinya saya keluarkan dari sana. Jadi memang orang nggak akan melihat, oh itu kelihatan terlalu Bali banget. Nggak, jadi cuma inspirasinya yang saya bawa saya olah lagi, saya lebih simpelkan lagi. Potongan dan jahitan kain juga dibuat sesederhana mungkin demi kenyamanan. Agar lebih menawan, kalung dengan hiasan kerang warna-warni bisa jadi pelengkap gaya. Bagi Anda yang ingin bergaya kantoran dengan nuansa kain tradisional, karya popidar sono bisa jadi pilihan. Ia memodifikasi kain tradisional menjadi blazer yang cocok untuk menjadi kostum kerja. Paduan dengan dres polos membuat tampilan kain tradisional ini lebih modern. Sentuhan dingin ayu mirah memodifikasi kain tradisional tak kalah indah. Kain rang-rang dari Bali dirancangnya menjadi gaun cantik yang menawan. Karena sekarang kan bahan-bahan tradisional lebih ringan. Jadi bisa dipaduk-padukan dengan macam-macam. Jadi kan sehari-hari ada acara-acara yang tidak terlalu serius. Misalnya seperti Arisa, pelangton bisa dipakai. Seiring dengan waktu kain tradisional mulai dilirik para wanita Indonesia. Bahkan untuk menunjang penampilan, mereka memilih memadu padankan kain tradisional dengan lace atau atasan polos. Saya suka rang-rang ini karena dari Bali ya, tradisional banget. Jadi untuk melestarikan budaya bangsa. Kalau saya memang sering pakai khususnya yang bentuknya adalah seperti shawl atau kardigan ini. Karena memang itu yang sangat mudah untuk kita memperkenalkan baju-baju tradisional ataupun kain tradisional dari Indonesia. Jadi kalaupun bajunya tetap bajunya modern, saya tetap bisa pakai kain-kain ini sebagai pemanis ya. Saya senang sih sebenarnya buat pakai-pakai tenun tradisional karena Indonesia itu punya ciri khas yang sendiri. Benar-benar mengeluarkan heritage kita itu seperti apa, kalau ciri kita itu seperti apa. Ya saya merasa bagi orang Indonesia merasa bangga untuk pakai kain-kain tenun Indonesia. Tips sederhana agar Anda terlihat lebih modern. Kain tradisional seperti ini bisa dipadu padankan dengan simple long dress atau blouse berbahan chiffon. Dari sekian banyak jenis kain, kebaya dan batik menjadi jenis kain yang popularitasnya paling meroket. Perancang busana Sofipo dan Amandara Harja pun memantapkan diri konsisten mengolah kain batik menjadi elegan dalam balutan gaun pesta. Sementara Amandara Harjo mencoba memainkan batik dalam nuansa hitam. Melestarikan kain nusantara bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dengan mencintai produk dalam negeri. Lalu mengangkat pesona kain tradisional Indonesia ke kancah dunia. Leni Trihastuti, Trio Satria melaporkan untuk NET.